Kadang-kadang orang itu merasa butuh Pancasila hanya ketika mereka mau tes CPNS. Orang-orang yang diminta untuk membaca tentang keluarga negaraan, memahami keluarga negaraan itu bukan di wilayah partisipasinya, bukan di wilayah kesadaran interaksi warga dengan negaranya, tetapi di tingkat hafalnya tanggal, M. Yamin, tanggal berapa, bidang PPUPKI, butuh tanggal berapa, itu yang berjata. Pancasila, sila pertama menjiwai sila kedua, sila kedua menjiwai sila ketiga, M. Yamin menjiwai sila satu, dua, dan seterusnya. Ini tidak logik, tapi narati ini kemudian direproduksi terus-menerus. Ini nyambung nih Pak, ya terkait misalnya tadi pemberontakan dan lain-lain di mana-mana, sebetulnya apakah seperti misalnya peran BPIP yang badan pembinaan ideologi Pancasila, terus institusi pendidikan, terus tokoh-tokoh masyarakat, ini sebetulnya apa yang harus mereka lakukan itu? Apa yang harus mereka lakukan agar Pancasila ini bukan hanya sekedar teks, bukan hanya sekedar historis, tetapi juga bisa dilaksanakan. Apakah misalnya institusi pendidikan saat ini, kayak kurikulum pendidikan, baik SD, SMP, SMA, dan di kampus perguruan tinggi, ini seperti apa sebetulnya Pak perannya? Pak, ini pertanyaannya berat sekali ya. Ini juga yang tadi, pada pertanyaan yang pertama itu ya, kadang-kadang orang itu merasa butuh Pancasila hanya ketika mereka mau tes CPNS. Saya berani bilang itunya. Terus kemudian ketika mau waktu perguruan tinggi ya, mahasiswa itu. Ya, ya, ya. Tes yang seperti itu, tes kebangsaan. Nah, ya, ini yang harus kita perbaiki ya. Ada yang namanya fitis sirsu ya, kemudian bagaimana sih relasi antara negara dengan warga itu dibangun. Bagaimana negara memperlakukan warga itu dibangun. Kita itu hanya bicara tentang keluarga negaraan saja. Seolah-olah keluarga negaraan itu sudah sesuatu yang final. Sudah yang final, begitu saja. Padahal kalau misalnya kita buka teori-teori tentang keluarga negaraan, itu banyak itu problemnya. Keluarga negaraan itu mulai berawal dari penyerahan individu, penyerahan hak politik, atau dari traktat bersama, kesepakatan bersama. Sentlement Agreement. Itu dari mulai Ficero sampai Firoli, itu pemikir Italia yang belakangan ini, yang berpikir tentang resublikanismo. Itu mereka punya sulut pandang yang berbeda. Tentang teori-teori keluarga negaraan. Nah, warga negara yang dianut oleh Indonesia itu bahwa mereka yang menghapalkan isi-isi dan komponen-komponen dasar yang pokok. Sehingga kebangsaan seseorang itu hanya diukur berdasarkan uji-tah di uji tulis itu yang halnya dihapal. Dan paling-paling melelaskan ya, paling melelaskan ini adalah falasios ini, falasios setiap pikirnya ini, para penyerahan negara itu juga. Orang-orang yang diminta untuk membaca tentang keluarga negaraan, memahami keluarga negaraan itu, bukan di wilayah partisipasinya, bukan di wilayah kesadaran interaksi warga dengan negaranya, tetapi di tingkat hafalnya tanggal, M. Yamin tanggal berapa, Panitia Sejelah tanggal berapa, Kedang PPPU-PKI itu tanggal berapa, itu yang harus dihapal. Jadi ukuran warga negara itu, kekonyolan kita adalah meminta para warga negara itu menghapal begitu. Ini adalah pengetahuan dan penting. Hapalan itu, pengetahuan tanggal itu adalah pengetahuan yang penting. Tetapi jika negara menghendaki warganya itu cerdas, maka bangunlah partisipasi publik, bangunlah interaksi publik terhadap negara, warga terhadap negaranya. Itu yang bagus. Bukan diminta warga negaranya, itu menghapal tanggal-tanggal. Nah, kita kan konyol, Pak. Warga diminta apa-apa, nanti-nanti. Musungnya harus ini. Jadi kalau tes kebangsaan itu harus apa? Enggak apa, enggak pun itu. Jadi pegawai negeri. Nah, ini kekonyolan kita. Konyolan kita. Ini yang harus kita perbaiki. Tidak di level itulah. Bahwa, ala kukur untuk memahami keluarga negara itu, berdasarkan pada bagaimana tadi, interaksi warga terhadap negara. Ini, diskursus ini. diskursus antara warga dengan negara inilah yang harus dibangun dan diperbaiki. Dia hanya mengembali. Bagaimana interaksi-interaksinya yang baik, yang sehat, itu bagaimana. Ini yang diperbaiki. Kemudian, peran dari pendidikan tidak memproduksi, tidak memproduksi kembali apa yang menjadi yang lagi bisa diterima sekarang lagi. Masa sila pertama menjiwai sila kedua, sila kedua menjadi sila ketiga. Masa sila saling menjiwai sila satu, dua, dan seterusnya. Ini tidak logis. Tapi, narati ini kemudian direproduksi terus-menerus. Pendidikan yang selesinya menjadi ruang inkubasi pemikiran. Itu tidak keluar ininya. Kenapa? Karena mereka itu kemudian diberi batasan-batasan tentang cara mengoperasionalisasikan mengajarkan Masa sila. Setiap beberapa tahun sekali, itu selalu ada tuh surat edaran tentang buku pengajaran PPKR. Buku yang mau diajarkan lagi itu diatur sama negara. Ini negara memproduksi itu. Sibuk memproduksi itu. Surat edaran ini mengatur tentang garis-garis setah pengajaran PPKR. Garis-garis setah ini yang tidak boleh kemudian dikulat. Sudahlah, ini jenuh. Ini politik or debalu. Petakan Pancasila itu dalam khasana ilmu pengetahuan. Bahwa ia adalah sebuah ideologi yang terbuka. Maka ideologi terbuka ini selalu memiliki potensi pemikiran. Potensi pemikiran yang bisa diperdebatkan, bisa digali. Perguruan tinggi menjadi pusat inkubasi untuk menghasilkan bagaimana konsep ekonomi Pancasila. Apakah konsep ekonomi Pancasila itu hanya mengenal teori pertumbuhan? Kita selama ini kan bilangnya Pak, pertumbuhan ekonomi. Pembangunan itu. Meneluhnya pertumbuhan. Sekarang banyak gila. Angka kemiskinan mengapa? Statistikal, ya. Statistikal seperti itu. Karena kukurnya parameternya itu empirik. Sementara masyarakat kita kultural. Ada orang yang mendapatannya misalkan 2 juta. Tapi mereka bahagia. Iya, iya, iya. Harus begini, harus begini. Jadi, padahal bagian menurut masyarakat kita itu berbeda dengan masyarakat universal. Ukurnya ya. Apakah ekonomi Pancasila, ukur ekonomi kita itu memang benar telah sama dengan filosofi segera muselah kita? Apakah teori pasar kita telah sama dengan filosofi segera muselah kita? Benarkah apa kebijakan keuangan kita itu telah sejalan dengan filosofi segera muselah kita? Dan itu, Pak, yang dipikirkan oleh perguruan tinggi. Jadi, membangun konsep-konsep Pancasila itu dalam sesalah yang luas. Pancasila dalam sistem pasar. Pancasila dalam sistem keuangan. Pancasila dalam sistem trading. Pancasila dalam digital. Itu yang dibicarakan. Ini yang diganding. Kita punya saya di dalam buku saya itu lebih dari dua pilihan konsep tentang itu yang dari sudut pandang saya yang saya temukan. Konsep manusia, konsep ketuhanan, konsep keadilan, konsep beradab, konsep musawarah, apa itu mufakat, apa itu hikmah, apa itu persatuan, tekitori Indonesia, bagaimana definisinya. Kemudian, konsep keadilan sosial, distribusi sosial, dan konsep mengenai apa, tadi, rakyat Indonesia, definisi rakyat Indonesia. Itu dari sudut pandang saya. Terus saya melihat ada 12 konsep. Nah, semestinya perguruan tinggi, kemudian mereka memproduksi, mencari lagi. Apa nih, konsep yang ada di Pancasila, yang perlu bisa diimplementasasi, diimplementasasi di era sekarang. Sehingga mereka tidak tergedar mem, apa, pakai surat edaran BPIB, surat edaran anu tentang Menteri, surat edaran anu dari Menteri Pendidikan tentang tata cara pengajaran Pancasila. Lalu, buku yang dihasilkan akan sama terus. Hasilnya lembang, Narasih Pancasila itu lembang. Kita klik di mesin pencari internet itu. Kata Pancasila. Frakanya sama, kata-katanya sama, referensinya sama. Sudah berapa tahun ini kita pakai Pancasila. Iya, Pak. Tapi kata-katanya itu sama terus. Begitu terus. Perguruan tinggi dalam wilayah ini juga harus berani untuk kino kepada negara. Maaf, negara ada menerbitkan aturan tentang itu. Oke, saya terima sebagai fungsi administratif saya terima. Tapi saya minta izin untuk mengubahkan Pancasila dari segi konseptual. Saya akan melakukan penggalian begini, bla-bla-bla. Inilah yang akan kita ajarkan kepada Ma'i Solaya di perguruan tinggi kami. Nah, maksudnya perguruan tinggi begitu. Perguruan tinggi bukan menjadi corong. Nah, dalam wilayahkan tentang Kajian Pancasila ini perguruan tinggi, sekolah-sekolah itu menjadi corong. Menjadi pengarah suara dari negara itu memandang Pancasila. Ini yang harus kita berusaha. iya, iya, Pak, betul. Luar biasa. Ini bisa diterapkan, bisa digunakan juga nih bukunya. Iya. Bukunya udah tersedia ya, Pak, ya? Iya, iya. Bisa para peserta beli secara online bisa, Pak, ya? Secara online. Ada, ada di online. Karena mungkin untuk merawat Pancasila, tidak mungkin kalau secara saya pun tidak mungkin bisa merawat Pancasila kalau misalnya saya sendiri pun tidak membacanya, tidak memahaminya, tidak mendalaminya, tidak mempraktekannya, dan tidak melakukan apa yang ada dalam isi Pancasila itu. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton